Halo, KoFriends. Pada soal ini, kita diminta untuk mengisi bilangan di titik-titik yang kosong ya. Nah, di sini adalah soal tentang perkalian yang berulang nih, KoFriends. Kita lihat ya ini, 16 x 16 x 16, 17 x 17 x 17. Wah, kalau perkalian berulang, itu merupakan perpangkatan bilangan bulat, yaitu operasi perkalian berulang dengan bilangan atau unsur yang sama ya, KoFriends. Sehingga di sini, jika perkaliannya berulang 2 kali, maka itu adalah pangkat 2. Jika berulang 3 kali, berarti pangkat 3 ya, KoFriends. Nah, contohnya seperti ini misalkan. Jadi, kalau ada bilangan 2 x 2 x 2, itu berarti 2 pangkat 3. Dengan kata lain, itu tinggal kita kalikan ya, 2 x 2 kan 4, 3 x 2 lagi 8. Nah, sama nih dengan yang mau kita kerjakan. Mudah kan caranya? Yuk, kita kerjakan bersama-sama. Di sini perkaliannya juga berulang 3 kali ya, KoFriends. Sehingga bisa kita bentuk menjadi 16 pangkat 3. Nah, kemudian yang paling kanan berarti harus kita kalikan nih, KoFriends. Pertama, kita kalikan 16 dengan 16 dulu ya. Kita gunakan perkalian bersusun. Di sini berarti adalah 6 x 6 itu 36 ya. 36, kemudian masih menyimpan 3. Kemudian kita kalikan 6 dengan 1 yang di atas, yaitu adalah 6. Kemudian kita tambahkan dengan yang disimpan tadi, yaitu 3. Maka hasilnya 9. Kita tulis di sini, KoFriends. Selanjutnya, 1-nya kita kalikan 6 yang ke atas, kita taruh di sini, 6. 1 x 1 adalah 1. Kemudian kita jumlah ya. Berarti kita peroleh 6. 9 ditambah 6 adalah 15. Maka kita tulis satuannya 5. Masih menyimpan 1 di sini, kita jumlahkan ke depan. Yaitu kita peroleh 2. Wah, berarti untuk 16 x 16 sudah kita peroleh, KoFriends. Yaitu 256. Sekarang, kita kalikan sekali lagi, yaitu dengan 16. Artinya, 256 kita kalikan dengan 16 lagi ya. Di sini kita gunakan perkalian bersusun juga. Sehingga kita peroleh di sini, 6 x 6 adalah 36. Masih menyimpan 3. 6 x 5 adalah 30. Ditambah 3, yaitu 33. Sehingga kita tulis satuannya, masih menyimpan 3 lagi. Kemudian 6 kita kalikan ke 2. Yaitu 12. Ditambah dengan yang disimpan tadi, 3. Kita peroleh 15. Kemudian untuk 1 tentu kita kalikan. Hasilnya 6, 5, 2. Nah, ini tinggal kita jumlah ya, KoFriends. KoFriends, berarti 6, 3 tambah 6, 9. 5 tambah 5 adalah 10. Berarti 0. Masih menyimpan 1 di sini, kita tambahkan ke depan. 1 tambah 1, 2. Ditambah 2, 4. Nah, sudah ketemu di KoFriends untuk 16 pangkat 3. Yaitu adalah 4096. Nah, mudah bukan caranya? Sekarang, untuk yang kedua dan nomor 3, caranya sama ya. Tetap fokus dan pasti mudah. Yuk, kita kejarkan sama-sama. Di sini adalah 17 x 17 x 17 ya, KoFriends. Sepanyak 3 kali. Berarti di sini adalah 17 pangkat 3. Nah, tentu kita kalikan dulu ya, 17 x 17. Dengan perkalian bersusun. Sehingga kita peroleh 289 ya, KoFriends. Nah, kita kalikan lagi dengan 17 untuk 289. Sehingga di sini kita peroleh hasilnya 4.913. Nah, KoFriends, sedikit lagi nih untuk yang nomor terakhir, yaitu 18 x 18 x 18. Maka sama ya, KoFriends, menjadi 18 pangkat 3. Tinggal kita kalikan nih, 18 x 18 terlebih dahulu. Sehingga kita peroleh 324 ya. Nah, kemudian kita kalikan lagi dengan 18. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh di sini, 5832. Baik, KoFriends, kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih telah menonton!